Di sini, kita diminta untuk menentukan domain dan juga range dari fungsi yang telah diberikan, yaitu Y sama dengan akar 4 minus X kuadrat. Kita tahu bahwa nilai di dalam akar tidak boleh bernilai negatif, maka bisa kita tuliskan 4 kurang X kuadrat haruslah lebih besar sama dengan 0. Maka apabila kita faktorkan, akan menjadi 2 ditambah X dikalikan dengan 2 kurang X lebih besar sama dengan 0. Kemudian, dengan membuat garis bilangan, maka bilangan pembuat 0-nya adalah minus 2 dan juga 2. Dengan melakukan uji titik pada 0, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah positif, negatif, negatif. Maka kita akan memperoleh daerah penyelesaiannya, di mana bisa kita simpulkan bahwa domain dari fX adalah daerah penyelesaian yang tadi, di mana X terletak di antara minus 2 dan juga 2, atau bisa kita tuliskan minus 2 lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan sketsa grafik, kita akan mensubstitusikan nilai X yang ada pada domain. Ketika X sama dengan minus 2, maka nilai Y akan sama dengan 0. Pada saat X sama dengan minus 1, maka nilai Y akan sama dengan akar 3. Pada saat X sama dengan 0, maka nilai Y akan sama dengan 2. Pada saat X sama dengan 1, maka nilai Y akan sama dengan akar 3 juga. Dan yang terakhir, apabila X sama dengan 2, maka Y akan sama dengan 0. Kemudian, dengan menggambar titik-titik berikut ke dalam grafik, maka kita akan memperoleh titik sebagai berikut Yaitu, grafiknya akan berbentuk setengah lingkaran seperti berikut Dengan demikian, apabila kita lihat pada grafik, bisa kita simpulkan range dari fx adalah terletak di antara 0 sampai 2 Atau bisa kita tuliskan 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 2 Nah, begitulah caranya. Sampai jumpa di soal berikutnya